Intro Shalom sosodaran dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat pagi, selamat hari minggu, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini Saya mengucapkan salam sejahtera buat sodara semua dimanapun sodara berada Damai dan sukacita oleh roh kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan sodara semua Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa Bapak kami yang di surga, Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami bersyukur untuk pagi hari ini Kembali kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan dan berkat kebaikan Tuhan Kami percaya ada rencana Tuhan yang baik atas setiap kami Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu Jamah hati kami Tuhan, agar kami terbuka untuk menerima firman Tuhan dengan sukacita dan taat melakukan kehendak-Mu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Haleluya, Amen Sudaran dikasih Tuhan, sehubungan dengan hari raya Pentecostal, hari pencurahan roh kudus Maka renungan hari ini mengambil ayat dari kisah para rasul 2, ayat 1-4 Tertulis demikian Ketika tiba hari Pentecostal, semua orang percaya berkumpul di satu tempat Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing Maka penuhlah mereka dengan roh kudus Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya Sudaran dikasih Tuhan, pada hari kelima puluh setelah kebangkitan Tuhan Yesus Atau sepuluh hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga Roh kudus dicurahkan kepada para murid yang sedang berdoa di sebuah rumah di Yerusalem Hal ini ditandai dengan suatu bunyi gemuruh angin, lidah-lidah api dan berbicaranya mereka dengan bahasa-bahasa lain Peristiwa ini bertepatan dengan hari raya Pentakosta Di mana banyak orang sedang berkumpul di Yerusalem untuk mengadakan pengucapan syukur Hari Pentakosta yang tadinya merupakan hari raya pengucapan syukur itu Kini kita rayakan sebagai hari pencurahan roh kudus Dalam kisah para rasul 2 ayat 1-4 ini Kita membaca bagaimana semua orang percaya pada waktu itu berkumpul di satu tempat Mereka berdoa dan menantikan janji Tuhan Penantian mereka tidak sia-sia karena Tuhan menepati janjinya Bukan mendapat hadiah materi atau suatu barang yang berharga secara ekonomi Tapi mereka mendapatkan sesuatu yang jauh lebih penting Yaitu roh kudus Dari sekian banyak maknanya Ada tiga makna pencurahan roh kudus yang perlu kita mengerti Yang pertama adalah Pencurahan roh kudus Bermakna bahwa Tuhan menepati janjinya Sejak zaman perjanjian lama Tuhan sudah berjanji bahwa ia akan memberikan rohnya berdiam dalam hati manusia Dalam Yeheskiel 36 ayat 27 tertulis Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya Janji ini juga tertulis dalam Yoel 2 ayat 28 Selain itu saudara Tuhan Yesus sendiri berjanji bahwa ia akan memberikan roh kudus Kepada para murid Dan kepada setiap orang yang percaya kepadanya Janji ini digenapi oleh Tuhan Dan kita yang hidup hari ini Juga dapat menerima janjinya ini Yang kedua saudara Pencurahan roh kudus merupakan bukti penyertaan Tuhan dalam hidup kita Dalam Matius 28 ayat yang ke-20 Tuhan Yesus berjanji untuk menyertai kita Sampai akhir zaman Dan hal ini diwujudkan olehnya Melalui roh kudus yang diberikan di dalam kita Roh kudus adalah Tuhan sendiri Pribadi ketiga dari Allah Tritunggal Jadi kehadiran roh kudus di dalam kita Merupakan manifestasi dari penyertaan Tuhan Di sepanjang kehidupan kita Yang ketiga saudara Pencurahan roh kudus menjadikan kita saksi-saksi Tuhan Dalam kisah para rasul 1 ayat yang ke-8 Tuhan Yesus berkata Tetapi kamu akan menerima kuasa Kalau roh kudus turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi saksiku Di Yerusalem Dan di seluruh Judea Dan Samaria Dan sampai ke ujung bumi Roh kudus memberikan kita kuasa untuk menang atas dosa dan iblis Serta memampukan kita Untuk menjadi saksi-saksi Untuk menyampaikan kabar keselamatan dalam Tuhan Yesus Kepada semua orang Saudara dikasih Tuhan Mari kita pahami dengan sungguh Makna dari pencurahan roh kudus ini Ini bukanlah sekedar sebuah peristiwa Yang kita peringati setiap tahun Bukan peristiwa yang hanya terjadi di masa lalu Tapi merupakan peristiwa Yang masih terjadi hari ini Dan kita alami secara pribadi Dalam hidup kita Tuhan memenuhi janjinya bagi kita Tuhan ada bersama dengan kita Dan ia memampukan kita Untuk menjadi saksi-saksinya Yang melayani dia Di sepanjang umur kita Di bumi ini Mari kita berdoa Saudara Bapak kami yang di sorga Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sungguh mengucap syukur untuk Firmanmu yang sudah kami dengar pada saat ini Mengajar setiap kami Memberikan kami pengertian Bahwa roh kudusmu dicurahkan Sebagai bukti Bahwa engkau menggenapi janjimu Dan bahwa engkau menyertai setiap kami Serta memampukan kami Untuk menjadi saksi-saksimu Yang menyatakan Kasih dan kuasamu Terima kasih untuk kebenaran firmanmu Tuhan Kami berdoa bagi setiap kami saat ini Yang mungkin Belum mengalami Jamahan roh kudusmu Biarlah Tuhan menjama setiap kami Memenuhi kami dengan rohmu yang kudus Dan membaharui kami Memampukan kami untuk menjadi saksi-saksimu dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan kami bersyukur Karena engkau hadir dalam hidup kami Menyertai kami di sepanjang perjalanan hidup kami Terpujilah namamu ya Bapak Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini Berikan kami hikmatmu Dan jadikan kami Tuhan sebagai saksimu Untuk memancarkan kemuliaanmu Di tengah-tengah lingkungan di mana kami berada Lewat tutur kata kami Sikap dan perbuatan kami Terima kasih Bapak kami mengucap syukur Kami berdoa Mohon lawatan Tuhan Yang sakit Disembuhkan Tuhan Yang lemah mendapat kekuatan baru Yang susah dihiburkan Yang terikat terbelenggu dosa Mengalami kelepasan saat ini Ada kemenangan dari Tuhan Kuasa iblis dipatahkan Dan setiap yang mengalami persoalan Mendapatkan jalan keluar Kami bawa setiap pergumulan doa Setiap permohonan doa dari kami anak-anakmu Biarlah Tuhan yang menilik dari tempat maha tinggi Dan menyatakan kuasa pertolonganmu Dalam kehidupan kami Terima kasih Bapak Kami percaya kami alami kemenangan Suka cita dan berkat-berkat Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Mari sama-sama kita berdoa Doa Bapak kami Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amen Terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera Berkat anugerah dari Bapak Surgawi Cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Dalam bersekutuan dan penghiburan roh kudus Menyertai kita semua Sekarang ini dan sampai selama-lamanya Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Puji Tuhan Sudara dikasih Tuhan Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat sudara semua Dan roh kudus akan menolong sudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati sudara semua Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya Haleluya